Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Syafiq Umam, NIM-098 Dalam video ini saya akan menjelaskan dasar-dasar rasionalitas ekonomi Yang pertama, definisi rasionalitas ekonomi Rasionalitas berasal dari kata ratio Dalam bahasa latin yang artinya akal budi atau pikiran sehat Sedangkan ratio dalam bidang ekonomi menyempit pada makna adanya Batasan yang ditentukan oleh sebuah ketentuan Rasional secara bahasa diartikan seperti ungkapan rasional human beings Atau manusia yang tepat berikut dan rasional behavior Yaitu perilaku yang masuk akal Para ahli ilmu sosial mengakui bahwa kualitas rasionalitas yang baik Diukur pada keharusan bebas dari emosi, perasaan pribadi, atau insting Terus yang kedua, tipe rasionalitas ekonomi Ada dua tipe rasionalitas ekonomi yaitu Self-interest rationality, atau rasionalitas kepentingan pribadi Terus yang kedua, present aim rationality, atau rasionalitas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai Terus, materi selanjutnya, prinsip-prinsip rasionalitas ekonomi Yang pertama ada kelengkapan Kedua, transitivitas Ketiga, keseimbangan Terus yang keempat, lebih banyak selalu lebih baik Terus, asumsi rasionalitas ekonomi Menurut bahasa, asumsi berarti dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar Sedangkan menurut istilah, asumsi merupakan anggapan sementara yang belum terbukti kebenarannya dan masih memerlukan pembuktian secara langsung Kemudian, definisi dengan rasionalitas sendiri berasal dari kata rasional yang berarti menurut pikiran akal sehat Jadi, yang dimaksud asumsi rasionalitas yaitu Anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk Terus, rasionalitas ekonomi menurut perspektif Islam Terdapat perbedaan sudut pandang antara ekonomi mikrokonvensional dan ekonomi mikroislam Dalam ekonomi mikrokonvensional selalu berasumsi memaksimalkan utility atau kegunaan untuk konsumsi dengan mengambil keuntungan produsen yang lebih dominan Sedangkan, dalam ekonomi mikroislam berasumsi lebih pada perspektif konsumen Dari perspektif konsumen tersebut, yang menjadi perhatian adalah sifat konsumennya sendiri Karena itu menjadi sebab buruknya jika konsumen boros dan rakus akan hal-hal seperti yang telah didegaskan dan dilarang dalam agama Islam Sebab itu bisa mendekatkan seorang pada kemumbaziran dan hal itu sangat dilarang dalam agama Islam Oke, sekian terima kasih Itu saja yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih